Intro Halo, perkenalkan nama saya Vilkele Shalim dari kelas 12 IPS SMA Waitreawira Palembang Kali ini saya akan menceritakan biografi dan perjalanan hidup dari Ibu Fatmawati Siapa yang tidak mengenal Fatmawati Soekarno? Beliau adalah ibu negara pertama dari Presiden pertama Indonesia yaitu Presiden Soekarno Dan juga dikenal sebagai sang penjahit bendera pusaka Fatmawati lahir di Kampung Pasar Malabero, Kota Bengkulu pada 5 Februari 1923 Fatmawati merupakan putri tunggal dari keluarga Haji Hasan Din dan Siti Khadija Fatmawati mengenyam pendidikan dasar di Sekolah Standar Muhammadiyah pada tahun 1930 Ia sangat menyukai dan memiliki minat terhadap organisasi Ayah Fatmawati adalah seorang pemimpin organisasi Muhammadiyah Cabang Bengkulu Ajaran dan pengalaman dalam kehidupan keluarga dan lingkungan sosialnya telah membentuk karakter Fatmawati menjadi seorang yang mandiri dan berprinsip Awal mula perkenalan dengan Soekarno dimulai ketika Soekarno dipindahkan ke tempat perlasingannya di Bengkulu Lalu di sana Soekarno bekerja sebagai pengajar di Sekolah Muhammadiyah Dan akhirnya bertemu Fatmawati Kedekatan mereka pun terjadi pada tahun 1938 Kedekatan ini membuat pertengkaran hebat antara inggit ganasi istri Soekarno pada saat itu dengan Soekarno Lalu demi mendapatkan Fatmawati Akhirnya Soekarno pun melamar Fatmawati dan berpisah dengan inggit ganasi Soekarno dan Fatmawati menikah pada tahun 1943 Sejak saat itu ia menampingi Ibu Karno dalam perjuangan mencapai kemarakan Indonesia Dan akhirnya mereka dikaruniai 5 orang anak yaitu Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rajma Soekarno Putri, Sukma Soekarno Putri, dan Guru Soekarno Putra Setahun setelah pernikahan mereka, Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia Fatmawati kemudian berpikir bahwa memerlukan bendera merah putih untuk digibarkan di pegangsaan nomor 56 Lalu Fatmawati saat itu sedang hamil tua menghabiskan waktunya untuk menjahit bendera Akhirnya bendera itu berkibar pada 17 Agustus 1945 Lalu setahun setelah kemerdekaan Indonesia, Soekarno tak kuasa menahan cintanya kepada wanita lain Hartini, inilah salah satu penyebab perjadinya perpisahan antara Soekarno dan Fatmawati Akhirnya setelah berpisah, Fatmawati meninggalkan istana negara dan anak-anaknya, lalu tinggal di rumah pribadinya Pada Mei 1980 di Kuala Lumpur, Fatmawati meninggal dunia karena serangan jantung Ketika dalam perjalanan pulang umroh dari Mekah Beliau lalu dimakamkan di karet bifak Jakarta Untuk mengenang jasa beliau, dibuatlah sebuah bandara di Bengkulu dan diberi nama Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bagi kaum perempuan, Ibu Fatmawati telah berjuang meningkatkan peranan kaum wanita dalam pemerintahan Perjuangan Ibu Fatmawati ternyata telah mampu melampaui batas-batas pemikiran para paduang bangsa pada umumnya Karena Ibu Fatmawati telah menyiapkan bendera Marah Putih selama satu setengah tahun sebelum proklamasi dikumandangkan Disinilah sebuah fakta telah berbicara bahwa Ibu Fatmawati tidak sekedar berperan sebagai penjahit sebuah bandara kusaka Sebagaimana yang hanya dipahami oleh generasi masa sekarang Akan tetapi jiwa dan semangat juang yang telah diperankan beliau terasa sangat jauh dan sangat mendalam Terima kasih Ibu Fatmawati Sekian cerita tentang perjalanan hidup Ibu Fatmawati Semoga video ini dapat menginspirasi kita semua Sisi tajah terima kasih Terima kasih telah menonton!